. Semua orang pasti sudah familiar dengan Korea Utara, sebuah negara yang terkenal dengan kebijakannya yang keras dan menarik perhatian dunia. Dikenal sebagai negara yang sangat tertutup, Korea Utara dengan keras mencegah informasi tentang dirinya bocor ke luar negeri. Berlokasi di Asia Timur, dengan ibu kota bernama Pyongyang dan berbatasan dengan Korea Selatan, Korea Utara memiliki aturan-aturan yang unik dan berbeda jauh dari negara-negara lain di dunia. Sebagai negara komunis, Korea Utara memiliki keunikan dan fakta-fakta menarik yang mungkin belum banyak diketahui oleh masyarakat internasional. Berikut ulasan tentang fakta mengejutkan tentang Korea Utara yang dihimpun dari berbagai sumber. Korea Utara dikenal sebagai satu-satunya negara yang menerapkan teori masyarakat sosialis yang egalitar. Penduduknya dibagi menjadi tiga kelas sosial, kelas atas atau royal terdiri dari keluarga pahlawan perang, kelompok biasa, dan kelompok tidak setia yang lebih memihak kepada Jepang sebelum perang dunia kedua atau anggota keluarganya yang melarikan diri dari Korea Utara. Kelompok tidak setia dipaksa bekerja di sektor pertambangan dan pertanian sebagai hukuman. Meskipun banyak yang melarikan diri, mereka masih mencari kebebasan di negara-negara tetangga, terutama Korea Selatan. Jika berlibur ke Korea Utara, jangan harap dapat dengan bebas mengambil foto atau selfie di berbagai lokasi. Pemerintah setempat memperlakukan hukuman berat bagi siapa saja yang tertangkap mengambil foto tanpa izin resmi. Hal ini sejalan dengan kebijakan negara yang sangat tertutup terhadap dunia luar. Di Korea Utara, mengganti model rambut bukanlah keputusan yang bisa diambil dengan bebas. Masyarakat hanya diperbolehkan memilih satu dari 28 model rambut yang telah ditentukan, dan model yang paling umum adalah mirip dengan gaya rambut Kim Jong-un. Mata uang Korea Utara menggunakan won yang berasal dari uang China dan yen Jepang. Ini digunakan untuk mengendalikan sektor pasar swasta. Pada tahun 2009, negara ini menilai ulang mata uangnya, mengganti uang kertas seribuan dengan uang kertas 10 won. Korea Utara juga membatasi penggunaan mata uang lama untuk merusak rekening tabungan orang, sekaligus menjaga keseimbangan keuangan negara. Meskipun ukurannya relatif kecil dan tertutup, Korea Utara memiliki jumlah penduduk yang mencapai 25 juta orang pada bulan Juli 2010. Ini menempatkannya sebagai negara dengan populasi ke-54 terbanyak di dunia. Hal ini cukup mengejutkan mengingat keterbatasan informasi terkait populasi negara tersebut. Meskipun menyatakan diri sebagai negara komunis, Korea Utara secara resmi memuja Kim Jong-il sebagai pemimpin de facto, sementara pemimpin resmi adalah ayahnya, Kim Il-sung. Masyarakat menyebut Kim Il-sung sebagai dewa mistis yang lahir di Gunung Paektu, Gunung Keramat yang dianggap suci. Korea Utara tidak merayakan Natal atau perayaan Natal karena ideologi komunisnya yang tidak mengakui berbagai agama. Sebagai penggantinya, masyarakat Korea Utara memperingati hari kelahiran Presiden Kim Jong-il pada tanggal 24 Desember setiap tahun. Bendera Korea Utara telah digunakan sejak tahun 1948 dan memiliki gambar bintang merah di dalam pita merah besar, serta dua pita putih dan biru yang melingkupinya. Simbolisme bendera mencerminkan prinsip sosialisme, revolusi, kesucian, kekuatan, gengsi, kedaulatan, kedamaian, dan persahabatan. Pada tahun 2014, Korea Utara diketahui membuat terowongan rahasia yang menuju ke Korea Selatan. Awalnya, alasan pembuatan terowongan tersebut diumumkan sebagai pencarian batu bara, tetapi kemudian terbukti bahwa terowongan ini digunakan oleh masyarakat untuk melarikan diri dari rezim yang keras. Dengan segala fakta mengejutkan ini, tergambarlah gambaran tentang keunikan dan ketertutupan Korea Utara yang menjadi daya tarik dan misteri bagi dunia luar. Terima kasih. Terima kasih.